Terima kasih Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah Ada hari ketiga penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2019 Tingkat SMA di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu pagi masih diwarnai Dengan antrian ratusan pendaftar Membudaknya calon peserta dan wali murid yang mendaftar Membuat mereka harus menunggu sejak pagi Bahkan saat gerbang sekolah masih tutup Dan kesalah persepsi dari wali murid Pemisah terkait dengan nomor antrian awal Yang akan bisa langsung masuk sekolah yang dituju Membuat mereka harus rela antri lebih pagi Ratusan wali murid calon peserta harus menunggu dan rela antri Di depan gerbang sekolah menengah atas negeri SMA Negeri 1 Kota Cimahi Mereka rela menunggu sejak pagi untuk mengambil nomor antrian Pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2019 Tingkat SMA Tak hanya itu antrian serupa juga terjadi di SMA Negeri 3 Kota Cimahi Halaman sekolah penuh sesak dengan keberadaan wali murid dan calon peserta Hari kedua PPDB calon peserta dan wali murid yang mendaftar Ternyata jumlahnya hingga mencapai ratusan Hari kedua PPDB calon peserta dan wali murid yang mendaftar Ternyata jumlahnya mencapai hingga ratusan peserta Padahal rata-rata kuota sekolah terbatas antara 350 hingga 500 siswa saja Sejumlah wali murid mengakui harus mengambil nomor antrian sehari sebelumnya Untuk bisa mendaftarkan anaknya pada hari ini Adanya salah persepsi dari wali murid datang lebih awal diterima lebih cepat Padahal penyelesaian berkas administrasi harus dilakukan secara online Dengan nomor secara berurutan Kalau antrian itu sebetulnya salah persepsi orang tua Kalau ibu perhatikan ya Walaupun sebetulnya kalau di SMA 3 mulai dari depan kan sudah ada informasi yang Papan pengumuman-papan pengumuman beberapa prosedurnya dan sebagainya Bahkan kita pasang dua TV untuk informasi yang visualnya Menunggu sejak pagi untuk mendapat antrian Para peserta sempat bingung dan takut tidak diterima jika terlambat Hal tersebut menjadi alasan masuk ke SMA Negeri 3 Cimahi Faktor zonasi dan jarak yang dekat dengan rumah menjadi alasan Para orang tua calon murid mengikuti PPDB di SMA Negeri 3 Cimahi Satu sih karena sekarang kan ada jalur-jalurnya Pertama kan ada kita jalurnya dekat Dulu yang satunya tadi Memang kayak dulu Ya kita ingin cari yang sesuai Terus pergi, restan mungkin ya Saat itu sekalian jadi sekarang jalur-jalurnya saja Yang amannya Minat ke sini Dengan jumlah kuota terbatas Mekanisme penerimaan diprioritaskan dengan zonasi atau wilayah terdekat Antara jarak rumah calon peserta dengan sekolah Algi Muhammad Gifwari, Bandung TV